Oke, kita lanjutkan pembahasan kita Seperti diketahui dari video sebelumnya Si perusahaan itu menghadapi kenyataan bahwa Kalau dia harus membeli L Maka setiap labor yang dia beli Itu dia harus membayar sebesar 10 Dan untuk setiap kapital yang dia beli Dia harus membayar sebesar 20 Setiap unitnya Seharusnya informasi tentang harga dari labor dan kapital Yang harus dia beli itu menjadi ukuran Menjadi pertimbangan berapa kombinasi dari labor dan kapital Untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu yang harus dipromosi Nah, tentunya sekarang Berapa jumlah labor dan kapital yang dia beli Itu kan juga akan menentukan berapa Uang yang diperlukan untuk membeli kombinasi labor dan kapital tersebut Oke, kalau misalnya kita gambarkan Ini labor, ini kapital Kita contohkan saja Misalkan, si perusahaan itu mempunyai uang sebesar seribu Oke, kalau si perusahaan itu mempunyai uang sebesar seribu Katakanlah ini C, ya Seribu, C, satu, seribu Maka, si perusahaan itu mempunyai berbagai alternatif Untuk membagi si uang seribu ini Untuk berilah berapa yang akan dia belikan untuk labor Dan berapa yang akan dia belikan kapital Dan uang tersebut tapis Katakanlah, misalkan Si perusahaan itu Kalau misalkan semua Extreme, ya Kalau misalkan semua uang seribu itu dia belikan kapital Oke, maka jumlah kapital yang dia belikan uang seribu tersebut Itu adalah Seribu Dibagi harga dari kapital Which is 20, kan Berarti 50 Betik Ini adalah Jumlah kapital yang dia belikan Kalau uang seribu itu Kita berikan Dibelikan semua untuk kapital Tapi, kalau misalkan si perusahaan tersebut Uang seribu itu dibelikan semuanya labor Maka Labor yang dia bisa beli Itu adalah 100 Ini salah satu opsi Jadi, si perusahaan itu dia bisa Bisa di sini Atau bisa di sini Sama-sama uangnya Habis seribu Tetapi Kan itu bukan hanya satu opsi Ada opsi yang lain lagi ya Misalkan, katakanlah Opsi yang lainnya adalah Oh, bagaimana kalau kita bagi dua 500 Kita belikan labor 500 Kita belikan kapital Kalau 500 Kita belikan labor 500 Kita belikan kapital Akhirnya, kalau uangnya itu Berarti dengan 500 Dia bisa Membeli labor Sebanyak 500 Bagi 10 Which is 50 Di sini Tapi, kalau uang itu kita belikan Tapi, kita belikan 500 Nya Maka 500 Dibagi 20 Berarti dengan 25 Jadi, di sini Kombinasinya Titik ini Titik ini Jadi, kita ada Titik A Titik B Titik C Kalau kita hubungkan Titik ini Itu sebenarnya Garis lurus Garis lurus Jadi, si garis ini Kita menghubungkan Berbagai kombinasi Yang berbeda-beda Antara labor dan kapital Tapi, semuanya Itu Biaya yang dikeluarkannya Sama Yaitu Seribu Nah Kalau Padahal Kalau si perusahaan ini Mempunyai uang lebih banyak Tentunya Dia berbeda Kombinasi pilihannya Jadi Kalau perusahaan itu Katakanlah Mempunyai uang lebih banyak Maka dia akan Kombinasinya bisa Lebih banyak Kalau uangnya lebih sedikit Klik disini Atau lebih sedikit lagi Maka disini Oke Nah, ini Si Yang ini Itu adalah kombinasi Kalau biayanya seribu Yang ini Itu adalah kombinasi Kalau biayanya lebih banyak Misalkan Seribu Dua ratus Kalau ini Seribu Bukan seribu Ini ketengah Sembilan ratus Ini Dua ratus Oke Jadi Nah, garis Yang kuning-kuning ini Itu ada namanya Namanya adalah Garis Isokos Ya, dari namanya Kita tahu Isokos itu adalah Garis lurus Yang menghubungkan Kombinasi Relative weight Dan labor Yang bisa diberi Dengan jumlah Yang sama Semakin tinggi Isokos Maka uangnya yang Untuk Semakin Uang Yang Uang Apa Yang di Kombinasinya itu Membutuhkan Biaya yang lebih besar Kalau semakin Kita kebawah Uangnya itu Kombinasi inputnya itu Membutuhkan uang yang Lebih sedikit Oke Jadi Semakin ke atas Semakin mahal Semakin murah Oke Nah, ada satu hal Yang perlu diketahui Dari sini Ini Kalau si Harga Dari labor Dan kapitalnya Tetap Tidak berubah 10 dan 20 Artinya apa? Artinya Kemiringan dari garis ini Itu adalah Fungsi Dari Berapa kemiringan dari Garis ini Kalau kita lihat Garis yang ini Kemiringan ini Dihitung dari Berapa jarak Dari ini Dan berapa jarak Ops, sorry Dari sini Dihitung ini 100 Ini 50 Berarti Kemiringan Dari Dari sini Adalah 50 Ber 100 Sama dengan 1,5 Ini Atau W Per R Jadi W per R Itu adalah Slope Kemiringan dari Kurpa isocos Secara matematis Ini bisa Ditunjukkan Jadi Kita tahu bahwa Cos itu Sama dengan W kali L Plus R kali K Kalau kita mau Menggambar fungsi Dari Isocos Kita tentunya Kita harus selesaikan Bersama ini Terhadap K Jadi RK Sama dengan C Minus W kali L K Sama dengan C Per R Minus W per R Kali L Ini kan Fungsi linear Dimana Ini Konstantannya Dan ini adalah Slope Dan Slope Itu adalah W per R Dalam contoh Kita kali ini Slope tersebut Adalah Setengah Kesimpulan Yang paling penting Yang didapat Dari sini Adalah Isocos Menggambarkan Kombinasi input Yang berbeda Tetapi Uang yang diperlukan Untuk membeli Kombinasi input Tersebut Jumlahnya Sama Semakin atas Semakin mahal Semakin bawah Semakin murah Terima kasih Sampai jumpa